Halo telanku Gila setelah sekian lama bro Telanku bro Ini adalah telanku Kan tiap anakku sendiri punya telan masing-masing Oh gitu ya Nah ini telanku Mantan telanku Gila bro Masih aja Maksudnya kayak Pikir era-era PBRnya udah habis gitu Masih dah Biar ada aja kegiatan Ini kan nongrong-nongrong kan sayang nih Jadi tidak ada Mending diproyeksikan ini aja Kan udah lama nih Berapa bulan nih? Tidak masuk di 4 bulan Oke jadi Rina remaja udah menikah Dan alhamdulillah Jangan rekam mulu nih Nyangkut di belakang Jangan Nah gini Bagus ada satu Gitu gitu Talanku bro Awal awal ngasihnya cuma kayak Jalan Lama-lama nodong terus Kayak Kayak gimana tuh? Gitu Bukan tembok Gimana ini Upgrade kehidupan Setelah menikah gimana? Seru Kenapa? Serunya apa? Ya kita kan masuk babak baru Kalau di film itu ini Apa namanya? Kalau film yang kedua apa namanya? Sequel Sequelnya berlanjut lebih panjang Makanya bikin sign up show Paralek Gadang Nah ini promo Sebelum Ini memang gitu kan? Promo Paralek Gadang di Jakarta di bulan November tanggal 13 Beli tiketnya di Locked.com Halo Nasti Abis noise ya? Iya benar Noise pertama berarti Noise pertama maksudnya? Itu bikin program apa? Iya benar Program Broadcast Noise Apa namanya? Minangkabawan apa? Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada itu Bukan Minangkabawan Sopan stek Benar Tapi steknya salah Sopan stek Oh Stek Enggak pakai kak Pakai kak Cuman penyebutannya bukan sopan stek Sopan stek Stek Oh sopan Kaknya gak kebawa Itu apa dong? Stek stek ada Cekek dikit tadi ada Sopan stek So Bawa kak? Kebawa dong Bawa Sopan stek Coba ajarin Ajarin Itu tulisannya kayak gimana? Sopan stek Itu dia S-T-E Kaknya kemana ya? Iya kan itu tuh Sopan stek T-E-K 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 Dibaca T T-E-K I-A I-A Itu Cepada orang awam tanya Sopan stek Terusnya kayak gimana? S-O-P-A-P-A-N-T-E-K-S Iya kan? Pakai S Stek Itu S nya gak kebawa dulu sih sebenernya Mantap Stek doang Selesai Terima kasih Tidak Itu Akhirnya gua karena emos Juga kalau di akhirnya gua mood Bungkar juga Iya gakpapa Tidak soal Ini disini dulu Promo itu dulu Jangan situ Nah ini apa Mau bikin apa? Spesial show Namanya? Baralek Gadang Baralek Gadang itu artinya apa? Artinya pesta besar oh pernikahan pernikahan nggak harus pernikahan sih apapun biasanya kalau misalnya ada acara yang gede itu namanya bernyataan atau apa gitu oke nah di spesial ini saya bahas tentang relationship sama festa pernikahan sama adat-adat Minang tentang pernikahan tapi kan di Jawa juga ada adat-adatnya kan ada lebih lebih emang lebih Jawa atau Minang biasanya menurutmu sepandanganmu nggak tahu bandingin aja sama Mas Harim nggak tahu aku belum melewatin itu ring nah itu di Jakarta tanggal berapa ini tur atau stand up show sih itungannya ya empat kota Pekanbaru Jogja Jakarta Padang Pekanbaru tanggal berapa Pekanbaru tanggal 29 besok ini naik apa nih ini naik hari ini besok 29 Oktober Oktober Yogyakarta 5 November Jakarta 13 November Oke Padang itu 19 Padang ada Padang ada 19 November finalnya Jakarta Jakarta Padang sama oh kenapa ini tapi yang terakhir apa terakhir Padang secara konsep sama-sama dibikin final dua-duanya bedanya kan bahasa ya nanti akan ada dua ini digital download Minang dan Indonesia atau kayaknya ke yang bahasa Jakarta aja bahasa Indonesia tuh eh bahasa-bahasa Indonesia aja yang jadi digital download kalau bahasa Padangnya mungkin akan jadi arsif aja deh karena mungkin lebih banyak hal-hal yang nggak perlu diobrolin di bukan lebih nyerang nggak nyerang adat sih tapi kayak malas aja gitu tapi kemarin waktu nikah juga full adat Padang atau modern pakai adat cuman nggak bener-bener full sesuai tatanan adat yang lama ya karena kan udah digabungi juga sama adat modernnya mantep loh ini jangan jangan ngobrol terus nih tolong ini wih ini loh ini masyarakat kok gini eh kok gini karena udah nikah udah nikah udah nikah udah nikah gitu nih anakku sekarang sepi sepi sendiri-sendiri pada kerja gitu terus sepi enggak seramai diulurin tapi cuman apa ya kayak kemarin kan tektokannya kan kita tahu kan Oh ini Oh ternyata mainnya ini Nah sekarang kita agak harus Usaha keras Kalau mau nektokin orang Karena ngebangun lagi Ya kayak ini mungkin ya Estraveganza season 2 nya Mungkin ya Estraveganza sudah lewat Yono Iya maksudnya kan Itu jarang ketemu juga mereka pada sibuk-sibuk Yono susah ketemu Yono, Ali, Nopek Jarang ketemu mereka pada kerjanya Ini Dan yang baru-baru kan ketemu terus nektokin kan Kadang agak ini Agak gimana gitu kan Ya gitu lah dunia pertektokan Gimana Masih kurang, jangan 3 menit lagi Upgrade kehidupan Tinggal sekarang dimana Kenapa tidak Tetap dikos derit Ali kan istrinya dikos derit Gak mau, istri gue mandi Tapi atapnya roboh Gak mau Gak mau Gak mau Pokoknya Terus Ali aja mau pindah dia Iya Iya kan Pindah kamar cendak katanya tadi Gak Masih pindah tempat Oh iya Emang bilang Isunya sih gitu ya Siapa yang bilang kemarin ya Ali juga mau pindah Enggak ini mas Gak worried buat rumah tangga ya Menurutku ya Gak tau emma aja Mau pindah juga Pengen kesitu Nyobain kesitu Tinggal sama istrinya Gak tau Bawa anaknya juga kan Dia udah punya anak Terlalu banyak elemen surprise yang Kayaknya akan Menyusahkan Contoh Contoh Roboh Roboh Lagi berak tiba-tiba Atapnya roboh Terus kamar mandi Gak tau tuh Yang berak sebelumnya siapa Tiba-tiba ada yang ngapung Emang pernah Bernah Gak tau tuh siapa tuh Ada Sebejian gini Yang mana Kita buka pintu langsung Yang ini yang macan Ini kan yang macan Kemarin kan pernah diceritain Tapi Pake versiku kan Ini versimu yang melakukan Yang mengalami Yang mana Oh yang itu Yang ada latjan Jadi pulang Kan kamar ku nantai dua Naik tangga Pas naik tangga Itu ada orang Bertiga Rame berarti ya Rame Satu orang Gurunya berarti Tiga atau dua orang Di lorong itu ya Di lorong Tengah Berhenti gak ada Masih jalan doang Masih jalan Masih masuk Tapi masih Teng-teng-teng gitu kan Aku di kamar kerasa Masih geter banget Akhirnya dia pindah tuh Atas Itu kenapa Anak-anak ada gak? Ini anak-anak gak? Ada Karena aku langsung kasih tau Di grup Kalau ini ada Ada kung fu Ini disini Keren bro Fasilitasnya aneh-aneh Itu yang kayak gitu Takutar Tapi kangen momen-momen itu gak? Momen yang dikangen Ini terakhir nih Penutup Momen yang dikangen Di kos Sebenarnya udah lapar Masak bareng Masak bareng Masak bareng lagi kan Gak dilakuin sekarang Sudah Nggak Feel kos lagi Iya masak bareng Kalau masak bareng itu Masih ada jiwa kos Anak kosnya Masih bareng-bareng gitu Kalau udah gak masak Salah satunya hilang Nah karena itu Soalnya Anak-anak udah pada Punya duit Dulu kan Memang bener-bener miskin Nah itu dia Jadi menurutku Era nya itu Udah Udah lewat Era asiknya udah terlewati ya udah ini ganti yang ini kan yang bikin kumpul ini doang misalnya nggak ada 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 momen yang sebaiknya nggak usah direkam tapi kita suruh aja gitu karena hujan oke mantap bro sukses buat soalnya buat kehidupan rumah tangganya dan karirnya mantap kalau misalnya orang yang udah nikah itu nginjek kaki orang yang single orang yang itu bakal ini apa nikah juga coba Hai apa kata gitu ada mitos iya mitos orang yang nikah ketemu orang single kalau diinjek kakinya dia bakal ini bakal ngelanjutin apa Nika juga ya udah sih ya maksudnya kan nggak sekarang kata siapa itu ya udah dipandang mitos Padang iya 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 kaki-kaki kan udah nggak pakai baju ini harus pakai ini baju adat ya iyalah nikah itu rata-rata pakai baju adat enggak maksudnya enggak masih mitos itu kukira pas sehari-hari juga ini gitu makanya tadi aku gini ngisir gitu dah mantap thank you thank you Pras sudah iya adanya ada nyadar talent kuning jadi sebelum sebelum